eh eh pengen apa ya memproduksi musik sendiri gitu kaya lah ya lah lu lah tapi mau jiwa muda gitu prakteknya mungkin ngerti lah gitu kasarnya kayak nyolok-nyolok ngerti lah cuman nggak ngerti kan apa yang dicolok ini apa gitu ya kawan-kawan jumpa lagi di channel APDK masih dengan cerita alumni-alumni kita gitu ya ini salah satu alumni yang juga cukup berprestasi halo halo kamu nggak harus prestasi dengan siapa dengan kak Andre gitu panggilnya dirusnya Andre ya ya sekarang kesibukannya jadi apa? justru sekarang kesibukannya tidak ada hubungannya dengan audio bergerak di di lagi nyemplung di NFT lah kurang lebih ya begitu ini kayaknya generasi Z ini ya sudah mulai merasakan sendiri ride the wave aja tapi dulu jadi waktu SMA langsung lulus SMA ngambil berdeka berarti? ya jadi dulu ya biasalah anak buddha musisi gitu-gitu anak main musik terus kayak pengen apa ya memproduksi musik sendiri gitu saya lah ya lah lum lah namanya jiwa muda gitu nge-band memang atau? nge-band, nge-band gitu apa alirannya apa waktu itu? ya metal gitu-gitul rock-rock gitu lah gitu pengen pengen apa? itu berarti tahun 2013-an ya? ah 2010-an 2010-an udah mulai banyak yang alternatif iya justru itu karena kita kayak apa beda dari pada umumnya gitu jadi pengen memproduksi sendiri jadi tidak terikat dengan yang lain-lain akhirnya ya pegang posisi apa waktu itu? eee ininya sih di gitar cuman yang lain-lain sedikit-sedikit bisa lah nah jadi waktu itu gara-gara tertarik musik gitu kan dan pengen bikin album sendiri ditanya ya ya memproduksi secara rekaman sendiri itu gimana sih gitu jadi penasaran ya gitu ya akhirnya kalau label kayaknya enggak lah nggak nggak gitu nah pengen biar tidak ada apa rules-rules terkekang oleh rules gitu jadi produksi sendiri gitu hanya waktu itu masuk LPDK? iya jadi ceritanya nyari kayak sekolah audio gitu nyari-nyari-nyari supaya dapet ilmunya gitu sampai direkomendasikan sama sepupu gitu ke LPDK aja dulu coba itu sendiri atau sama anak bandnya juga yang lain? enggak sendiri ya itu sendiri kirain semangat ya? enggak oke jadi waktu itu langsung ngambil LPDK karena ada LPDK di rekomendasikan tadinya banyak kan kayak bener-bener blank terus saya ini dari daerah kan dari Lampung jadi bener-bener informasi enggak ada cuma based on internet jadi ya pada saat itu ya yang besar-besar kayak IKJ, ININS, Institut Musisi gitu SIE SSR masih belum ada lah gitu belum dikenal belum ada info yang lebih jelasnya cuma disitu ada tentang audionya sampai ya ketemu sepupu jangan jangan langsung ke situ kayak LPDK aja dulu iya enggak soalnya katanya kalau itu harus bener-bener at least bisa sedikit audio lah kalau bener-bener jangan langsung masuk situ masuk LPDK aja dulu gitu dan telah masuk ternyata? bener perilahan yang sangat benar gitu jadi ya untungnya semua ilmunya gitu biarpun mereka ada yang dari TV ada yang ini gitu cuman tetep aja pas pertama kali pada feed masuk langsung frekuensi bingung semua gitu jadi untungnya dia dapet rekomendasi masuk LPDK karena pada saat itu dibilang masuk LBK aja disitu semuanya dipelajarin wah bagus nih all in one gitu kan one stop shopping nggak perlu nggak perlu yang lain-lain semuanya dipelajarin dari mixing segala macem sampai lifeline nih oke terus pas coba cari informasinya sempat kayak ragu juga beneran kayak gini gitu kan dipelajarin semuanya gitu ternyata setelah menjalani sana bener tapi dia bukan secara apa sampai mendalam in depth gitu tapi basic basicnya basicnya dan itu yang terpenting gitu karena kalo in depth kayaknya iya bisa dipelajarin bisa dipelajarin yang penting basicnya dulu karena kalo udah basicnya dapet enak kemana-mana ya dan kita bisa milihnya juga lebih enak lah gitu untuk mendalami di bidang yang mana gitu oke jadi waktu itu ngeliat begitu macamnya kepikirannya waktu itu pengen jadi apa? oh tetep masih tetep musisi karena kan pertama masuk juga pokoknya dari awal masuk saya mau rekam 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 jadi ternyata waktu pernawakan yang masuk juga sempat agak kecewa gitu kan karena apaan nih frekuensi ini gak mau saya mau ngecolok gitar ngerekam langsung ini ternyata salah itu yang terpenting semua gitu disitu lumayan cukup lama pokoknya di LPDK menjamin kita untuk mengerti bener-bener mengerti basicnya dan itu yang terpenting karena banyak juga di luar sana kayak udah sekolah gitu tapi basicnya blank gitu jadi jadi cuma satu kotak aja cuma ngerti rekaman-rekaman di luar itu luar itu udah ngerti justru yang penting itu basic kalo udah basic ya kemana-mana gampang kita ngeliat sendiri pun udah gampang gitu pas waktu belajar kan ada juga temen-temen yang bergerak di industri recording dan macam-macam bisa ini waktu itu dapat referensi gak? jadi pengen bikin ini sendiri gitu? dapat, cuman setelah berjalannya waktu kebuka oh ternyata ternyata luas gitu ya ternyata luas dari situ ya mulai pindah-pindah oh saya tidak mau jadi recording apa yang bikin itu jadi gak mau? karena apa? bikin jadi sadar diri gitu ternyata recording gitu-gitu aja ini temen-temen yang bukan gitu lah ya temen-temen yang di industri recording justru saya waktu itu lebih ya mungkin karena baru-baru sekolah gitu jadi kayak lebih tertarik dari sisi sainsnya gitu jadi saya yang lain pada sibuk live sound ini saya malah nyari gimana cara buat unequoing chamber gitu nah saya juga baru-baru sekolah baru-baru sekolah gitu dari segi ya malah saya belajar dari segitunya sainsnya gitu mungkin paling angkatan saya di kelas itu saya yang paling ribet karena sedikit-sedikit saya tanya teknisnya gitu gitu secara sainsnya dan akhirnya jadi terjumpa ke sana ya kita tahu dan akhirnya setelah lulus merasa memiliki semua ilmunya mencoba mendobrak dunia dengan ilmu-ilmu yang ada ternyata tidak semudah itu jadi waktu kita dapat pengennya setelah lulus masih pengen jadi recording lagi ya? atau ada kepikiran yang lain dong? menjelang-jelang akhir membelajaran justru kayak pengen mencoba segalanya kayak memproduksi iya jadi jadi dengan ilmu yang ada memproduksi sendiri mau buka rental iya gitu jadi karena merasa ternyata tidak semudah gitu tapi sepertinya kerja di dunia profesional enggak bukan sebagai asap profesional cuma freelance aja akhirnya jadi ok ok lebih ke content creator aja gitu jadi akhirnya musik yang diciptakan enggak diniatin untuk diseriusin atau nanti? ah ya begitulah sudah berlaku sudah berlaku mungkin juga arah teman-teman bandnya udah gak gabung lagi ya jadi udah ini udah agak ini dan ya mungkin metal sekarang ini ya siapa tahu nanti ada kebangkitannya kembali ya nanti kita coba gitu nah habis itu sempat ini dananya tombol dibilang banding setir lah ceritanya ya ya penting setir nah sekarang akhirnya sibuk di ini ya ya justru lagi di cryptocurrency cryptocurrency terus di ya industri digital ya industri sih ya gitu ya gitu lagi hype sekarang tapi kalau ditanya sebenernya kalau gitu selama kuliah di LPDK enggak kepake dong atau gimana kalau Andre sendiri nanti seperti apa? sangat kepake gitu jadi melihat segala hal untuk dalam kehidupan sehari-hari kita melihat segala hal yang ada audionya itu sangat berbeda gitu misalnya gimana tuh? ya misalnya kayak ya simpelnya kayak misalnya di suatu tempat terus ya jadi rewel lah kuping gitu kayak frekuensi ini kelebihan gitu terus kayak ngelihat ada sesuatu yang feedback dikit oh ininya ini langsung nyari sumber suaranya dimana ini gitu ya itu jadi gak enaknya kayak begitu apalagi masuk bioskop loh kok gini sih? gitu iya gitu jadi ada tetep terasa ya? ada perbedaan? terasa justru kayak kayaknya seluruh masyarakat harus belajar basic audio karena penting sekali gitu loh begitu selera dan standar masyarakat soal audio tinggi kita akan bisa melihat fasilitas umum juga yang dengan baik ya betul jadi memang lebih sehat buat linga kita kayaknya gitu kayaknya harus dimasukin ke kurikulum sekolah gitu kayaknya betul betul nanti abis itu bisa jadi penting sekali peserah dia mimpinya terjadi atau enggak jadi musisi tadi ya oke nah kalau ini tadi sari-sari tapi kan tadi sempat juga ya freelance sebagai ini ya di audio jadi apa tadi jadi jadi content creator lebih ke video editor sebenarnya gitu dan terutama juga ya jadi seperti itu sempat nyoba buat konten YouTube gitu dengan ilmu dari LPDK terutama lebih workflow nya itu lebih cepat lah terutama di bagian audio karena itu bagian penting yang sering nggak dilihat orang betul betul dan karena orang nonton video katakanlah podcast atau itu dan katakanlah kayak rekaman musik gitu kan memang paling utama doanya audio sih ya gitu walaupun videonya kelihatannya bagus tapi video audio itu kayak ya penting-penting sering terlewatkan gitu karena kalau bagus mungkin nggak kerasa tapi begitu nggak bagus langsung eh iya tapi yang justru audio bagus itu yang membuat kita stay iya betul terutama di era-era kayak semua serba digital gitu kayak content creator kayak tiktok instagram segala macem justru yang terpenting itu audio kalau video ya udah wajib lah gitu kan tujuan kita untuk menampilkan mempresentasikan visual gitu nah tapi audio itu yang membuat kita betah gitu kalau begitu jelek ketemunya kita langsung iya langsung suara inilah terus banyak noise gitu tiba-tiba suaranya sebelah doang betul 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 iya iya itu yang sering orang-orang miss gitu nah dan memang kayaknya bener ya kalau sudah sekolah audio seperti di LPDK jadi ini ya punya standar yang agak beda gitu ya iya betul betul jadi telinganya lebih susah dipuaskan seperti itu iya oke nah jadi tetep rekomendasi walaupun sekarang gak terlalu banyak content di dunia audio tetep ini ya tetep ini sangat sangat kalau ada tawaran masih diambil gak kadang-kadang kalau ada tawaran untuk project audio atau apa jadi untuk lagi fokus disinilah gitu jadi yang lain-lain ya nampil 2 kalau content audio memang di NFT belum mungkin ya belum terlalu belum karena udah mulai cuman untuk aplikasinya masih kurang maksimal gitu karena tetep lagi balik lagi mental bajakannya itu yang susah karena kalau audio itu ya kita ngedenger aja gitu kan kita gak peduli aja mau device dari apa gitu ya di kita masih agak ini sih itu yang susah jadi beberapa waktu lagi kalau ada semacam apa ya buat audio mungkin ada semacam ininya lagi ya signaturnya lagi supaya lebih private iya itu lagi dicoba emang ada sedikit project ya soundbank-soundbank gitu jadi jadi lebih jelas lah iya propertinya ya propertinya ya propertinya royalty dan lain-lain lah untuk banyak monetize-nya gimana kayaknya kita perlu ngobrol lebih jauh tuh soal itu tuh nanti tetep aja masih kurang iya tetep aja jadi pengularan lebih ekstra untuk manjain kuping gitu terasa terasa kalau bikin sound kalau bikin ini memang oh iya harus kayak ya contoh kayak headset aja lah gitu in-ear gitu iya jadi kayak pakai yang biasa aduh bukannya apa ya gitu bukannya sobat bukannya harus gimana gitu iya iya jadi temen-temen ada dampaknya juga ya walaupun gak kerja di Indonesia audionya tapi tapi tetap-tap berdampak jadi paling gak telinganya lebih berkualitas gitu iya yang aktif atau gimana kalau yang di sekarang banyak aktif tapi di dunia televisi oke kebetulan di angkatan saya semua dari dunia televisi saya doang yang gak televisi ya oke nah ini yang jadi ini juga ya cerita-cerita teman-teman yang lumi gitu ya bahwa sebenernya walaupun tidak konten di Indonesia audio gitu ya tapi ada pembelajaran yang penting ya tidak bersana gitu sampai sekarang juga kalau pun ada proyek sendiri masih bisa kan menghandle itu pasti masih punya ini ya masih punya masih 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 sama-sama terima kasih banget ya Andre iya iya sama-sama thank you juga cukup lama berkecimpung di dunia audio dengan mimpi tadi ya bermimpi gitu ya pengen jadi ini gitu kan tapi ya memang ternyata iya ya ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan terus kita akhirnya sedikit banding setir gitu kan tapi setidaknya ada pembelajaran tetap ingat ya tetap bisa oh sangat masih masih terutama apalagi basic itu kan yang gak akan bisa lepas dari kehidupan sehari-hari apalagi ya itulah balik zaman sekarang semua serba digital masih suka ditanya-tanya gak sama teman-teman atau keluarga itu kan ini soal ini gimana oh iya jadi tukang sound jadi tukang sound panggilan gitu kok ini suaranya gini kok itu gitu masih ya simple aja kayak sekarang mau ngambil video lewat HP aja kalau kita ngerti basicnya kan kita jadi iya iya lebih apa ya pengambilan yang bagus lah gitu soalnya kan sekarang udah gampang banget gampang banget terus kayak kalau zaman dulu iyalah untuk proper sekarang kan ya gimana-mana segala macem gitu padahal gak jelas gitu my god tapi kalau ngerti basic audio iya jadi ya jadi gak ketipu iklan lah gitu pake konsultan tapi ternyata betul gak semua yang dipake artis atau apa itu itu bukan berarti itu bagus juga bisa aja itu endorse itu menghindari ya iklan-iklan yang menjebak gitu gak zong lah iya dengan telinga yang sudah sangat kuat gitu dengan telinga yang sudah sangat manja gitu jadi bisa lu gini baca aja speknya oke oh iya bener ya itu kan kadang-kadang sebarang iya semua serba digital buka aja websitenya gak ada speknya ini speknya gimana gitu ya ya udah ngerti tanpa harus di ini ya thank you banget udah perbagian jadi jadi pembelajaran juga buat temen-temen ya jadi secara ini juga baik dan mungkin usulannya bagus juga tuh siapa tau materi soal audio itu bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah ya jadi bagus jadi bisa paling gak orang-orang ngerti basic audio jadi punya standar yang tinggi juga ya dan kita bisa berharap kedepannya profesi ini malah semakin banyak berkembang thank you sudah berbagi disini terima kasih juga temen-temen yang kasihikan dan silahkan berkomentar memberikan komen disini kita akan jumpa lagi di bulan LPDK berikutnya masih soal dunia audio masih soal testimoni temen-temen kita yang pernah kuliah di LPDK sampai jumpa semuanya dadah